Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya hari ini aku masak sambal ijo ikan teri dan gulai nangka nah penasaran kan gimana aku masaknya dan apa aja sih bumbu-bumbunya tonton terus sampai selesai ya mams, jangan di skip-skip oke langsung aja kita mulai masaknya nah sebenarnya ini video lanjutan dari belanja mingguan ya mams sebenarnya ini videonya satu hari gitu tapi aku buat tayangnya itu di hari yang berbeda nah jadi setelah aku selesai belanja mingguan kemarin setelah food prep selesai ini aku lanjut untuk masak sarapan ya mams jadi pak suami itu tiba-tiba minta dibikinin sambal ijo ikan teri sama gulai nangka nah ini aku udah peras kelapanya kemarin itu aku beli kelapa 4.000 rupiah nah ini aku peras semuanya maaf banget kalau penampilan di dapur aku tuh di sebelah kanannya dekat pintu itu ada seng gitu ya mams jadi itu emang sengaja dibuat oleh pak suami karena kalau hujan itu sering banget airnya masuk gitu ya mams gak tau dari bawah ataupun dari tempiasannya kurang tau tapi pernah kemarin pas saya baru pulang dari sekolah itu lihat dapur udah banjir aja kayak gitu mams nah ini pak suami kebagian ngebantuin aku di dapur jadi karena aku kemarin dilihat pak suami itu agak capek gitu ya mams jadi pak suami itu bantuin aku masak nah waktu aku bikin video food prep pak suami itu udah ngerebus si nangkanya ini beliau juga yang udah potong-potong gitu ya mams ya potongnya kecil-kecil aja katanya supaya cepat empuk nah ini udah mateng si nangkanya udah empuk jadi airnya mau dibuang dulu setelah itu kita cuci bersih dan kita tiriskan dan di belakang yang satunya lagi itu aku udah panaskan minyak karena mau menggoreng si ikan terinya nah kemarin itu aku beli ikan teri sama temen di sekolah gitu ya mams nah ini murah banget aku itu beli setengah kilo hanya 35 ribu rupiah gitu mams jadi per kilonya terhitung 7.000 rupiah ya jadi cukup murah banget karena kalau di pasar dekat rumah aku tuh satu ounce aja itu udah 11.000 gitu ya mams ya jadi ini lumayan banget untuk stok untuk satu minggu ke depan gitu ya makanya kemarin aku belanja mingguannya hanya 100.000 gitu ya mams karena di kulkas itu masih ada ikan teri setengah kilo sama lele 1 kilo jadi itu udah lebih dari cukup menurut aku tinggal divariasikan aja menu masakannya nah ini aku ambil seperlunya aja untuk ikan terinya lanjut aku rendam pakai air dan aku cuci bersih ya mams ya setelah itu lanjut aku goreng nah kalau aku tuh goreng ikan teri itu bener-bener sampai kriuk-kriuk garing gitu ya mam kalau bunda-bunda gimana lebih sukanya yang basah gitu ya atau yang kriuk gitu kalau aku sama Pak Su itu lebih seneng kalau yang garing banget gitu kayak kerupuk gitu mam kalau ikan teri ya nah ini Pak Suami juga sibuk di dapur ya mam dan aku nih lagi ambil bumbu kemiri aku mau ambil kemiri dan ternyata pas aku lihat itu kemirinya kayak hampir tinggal serbuk-serbuk gitu jadi makanya aku masukin ke kulkas nah untuk bumbu gulanya aku cuma pakai cabai merah sekitar 3 biji kemudian bawang putih bawang merah jahe kunyit sama kemiri ya mam itu aja sih kalau aku untuk bumbu gulanya ini lanjut mau aku blender nah jadi maaf banget kalau aku angle pengambilan videonya disitu-situ aja ya mam karena ini emang bener-bener apa ya udah capek banget pada saat bikin video masa ini karena habis bikin video belanja di pasar lanjut food prep di rumah lanjut lagi masa untuk sarapan sekian makan siang gitu ya jadi bener-bener riwoh banget ya dalam satu hari ini sampai kemarin aku selesai masa aja itu bener-bener apa ya mam berubah aja gitu barik-baring aja di kamar gitu ya langsung mandi langsung istirahat di kamar sampai sore gitu ya mam karena emang capek banget sih dan ini tuh bumbu gulanya langsung aja aku tumis aku pakai teflon bekas merembos si nangkanya tadi ya mam jadi kemarin itu nangkanya aku ambil satu potong gitu dapetnya banyak banget kemarin itu timbangannya sekitar 6 oz setengah itu harganya 6.500 ya mam jadi lumayan murah lah nah ini aku minta tolong pak suami untuk blender si cabai hijaunya untuk si ikan teri ya mam jadi kalau aku ngeblender cabai itu biasanya di blender yang warna hijau ini nah ini pak suami juga kalau di rumah penampilannya emang begini ya mam ya pakai singlet ya pakai celana boxer gitu ya mam ya sebenarnya aku sangat seneng banget ya mam kalau pak suami itu berada di deket aku gitu kalau masa nggak tau ya rasanya pingin aja gitu ditemenin ya makanya kalau pas libur mana kemana itu kami pasti selalu berdua gitu ya mam mau ngapain aja bahkan misalnya aku bikin kue gitu ya bikin donat atau apa gitu aku minta temenin sama pak suami di dapur entah dia cuma duduk aja sambil main hp pokoknya ditemenin aja gitu ya mam ya kalau diliatin ataupun ditemenin gitu ya rasanya enak aja gitu ya kita ada temen gitu sambil ngobrol ngobrol nah itu tadi aku udah masukin daun salam serai sama lengkuas ya mam untuk si gulainya nah untuk sambil hijaunya karena aku nggak punya tomat hijau dan nggak beli kemarin jadi aku pakainya tomat merah aja ya mam aku pakai dua biji supaya banyak gitu ya terus aku cuma pakai cami hijau dan bawang putih bawang merah itu aja sih ya mam ya kalau untuk sambal kalau bunda-bunda ada stok tomat hijau itu lebih enak lagi kalau ditambahin tomat hijaunya nah ini pak suami sebenarnya sambil ngobrol-ngobrol gitu ya beliau nanya ini masih di video ya yang katanya gitu terus aku bilang iya itu masih di video ya udahlah nggak apa-apa katanya gitu biar abang masuk katanya gitu mam ya udah masuk lah masuk youtube nih oke nah ini aku minta tolong juga sama pak suami untuk memasukkan sinangkanya yang udah dicuci bersih tadi nah jadi kalau aku ditemenin masa gini sama pak suami aku sambil ngejelasin gitu ya bumbu-bumbunya karena biasanya kalau aku sakit gitu ya biasanya kan yang masa itu pak suami jadi beliau tahu bumbunya apa aja kayak gitu dan ini tuh aku udah masukin santannya tadi tapi nggak terekot aku masukin semuanya terus untuk bumbunya aku cuma tambahin garam aja ini tuh udah enak banget terus si sambal hijaunya juga udah hampir mateng ya kan bahkan pak suami makannya sampai nambah-nambah gitu ya mam karena udah lama sih ya aku nggak masa ini gitu jadi karena permintaan dari pak su akhirnya aku masa gitu ya mam oh iya aku mau ucapin terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang udah hadir dan mengklik video aku kali ini semoga video aku kali ini bisa membawa manfaat dan menginspirasi bunda-bunda semua jangan lupa kasih like comment subscribe bagi yang belum subscribe aktifin juga notifikasinya supaya aku makin semangat bikin videonya terimakasih banyak ya moms nah ini aku nampakin video masa nangkanya lebih dekat lagi nah sebenernya ini gulainya kuning yang tapi nggak tahu di kamera nampaknya agak pucat ya nah jadi sengaja aku banyakin santannya jadi agak berkuah gitu ya mam karena kalau agak ke agak sedikit aku kurang suka ya kalau untuk gulai aku lebih suka yang kuahnya banyak gitu ya mam makanya tadi air santannya aku kasih semua aja dan ini tuh ikan terinya juga udah mateng tadi bumbunya cuman garam aja ya mam ya yang dimasukin sama paslami karena emang kalau aku masak sih emang pakai garam aja nah ini tinggal aku sisikan aja si ikan terinya sambil nunggu si nangkanya matang ini aku sekalian cicip dulu rasanya kira-kira udah pas atau belum gitu ya mam dan ternyata rasanya itu udah pas enak asin manisnya itu udah pas ya nah karena si santannya belum mendidih jadi aku minta tolong pak suami sambil diaduk-aduk biar santannya nggak pecah gitu ya mam ya jadi disini pak suami juga nanya emang santan pecah itu gimana yang katanya gitu jadi aku jelasin gitu ya mam ya jadi beliau tahu dan alhamdulillah menu kita hari ini juga udah selesai sambal hijau ikan terinya sama gulai nangka wah mantap banget ya mam boleh dicoba nih di rumah terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati